Tertunduk lemas dan pasrah, kondisi Rituan Kamil mendapatkan kabar dari kepolisian. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih seputaran tentang kabarnya Eril Kamil. Nah, kondisi terbaru saat ini adalah kondisi Pak Rituan Kamil sendiri dan sang istri Atalia. Pada saat ini kita bisa lihat tertunduk lemas setelah mendapatkan kabar dari kepolisian. Pencarian dari kepolisian masih terus dilakukan untuk berusaha menemukan Eril Kamil yang hilang terseret arus sungai Aral. Sayangnya dalam pencarian beberapa hari, ini sudah hari kelima, pencarian belum bisa membuahkan hasil. Putra Rituan Kamil sampai saat ini belum ditemukan. Padahal dari kepolisian sudah mengupayakan optimalisasi dari segi alat-alat dan juga petugas-petugas untuk mencari Eril Kamil ini di sungai Aral. Bahkan sang ayah, Rituan Kamil turun tangan langsung dalam pencarian putranya tersebut. Di sini dimana kita lihat bahwa Pak Rituan Kamil sedang menunggu di pinggiran sungai, membantu kepolisian untuk mendapatkan update-update informasi terbaru. Dan kita bisa lihat raut wajah Pak Rituan Kamil tertunduk lemas, ya seorang ayah yang kehilangan anaknya. Aku yakin berhari-hari ini beliau dan keluarga juga nggak tidur, dan juga berusaha mungkin untuk bisa mencari keberadaan Emil ini. Dengan lamanya pencarian sampai hari ini, menurut pernyataan adik Rituan Kamil sendiri, keluarga yang di sana sudah akan menerima apapun hasil dari pencarian tersebut. Kendati demikian, pihak keluarga masih mengharapkan bahwa Eril ditemukan dalam keadaan selamat. Nggak cuma pihak keluarga ya, seluruh rakyat Indonesia juga berharap dan berdoa hal yang sama. Pencarian untuk saat ini diintensifkan di bawah permukaan air. Kalau kemarin-kemarin dicari menggunakan drone, itu pencarian dari atas permukaan air gitu. Kalau sekarang, para kepolisian dan juga tim-tim SAR di sana itu fokus mencari di kedalaman air dengan menggunakan teropong-teropong air yang bisa kita lihat di sini. Namun sekarang pun kepolisian masih menggunakan drone, namun dengan tingkat ketinggian yang lebih rendah. Dan juga menggunakan alat-alat untuk bisa melihat minimum di bawah 3 meter permukaan air sungai ini. Untuk bisa mencari apakah ada tanda-tanda dari Eril ini. Entah itu apa, potongan baju mungkin atau tanda-tanda yang digunakan Eril pada saat ia berenang gitu. Di sini juga pernyataan dari adik Pak Rituan Kamil mengatakan ada beberapa faktor mungkin yang bisa mempersulit penjualan. Pencarian dari Eril ini, yaitu kendala cuaca, kendala air keruhnya sungai, atau kendala-kendala lainnya. Namun selain kasus pencarian dari Rituan Kamil ini ya, ada juga beberapa public figure yang memberikan pernyataan. Salah satunya yang lagi terkenal banget, ini nggak tahu tentang public figure atau apa namanya ya, Livy Renata. Ya kita bisa bilang dia gamers lah, padahal nggak jago-jago amat main game ya. Jadi Livy Renata ini membuat suatu tweet, yaitu tentang menanyakan kenapa sampai hari ini atau Eril hamil ini sangat susah ditemukan. Mendengar tweet itu dari seorang Livy Renata ya. Ya kita tahu IQ-nya di atas rata-rata. Itu membuat para netizen sontak bereaksi. Reaksinya itu macam-macam ya. Ada yang memberitahu memang, ada yang cuma melepaskan stres menghujat Livy gitu. Karena kita tahu bahwa Livy ini banyak nggak tahunya tentang budaya-budaya Indonesia gitu. Mungkin karena kebanyakan di luar atau memang orang yang kebarat-baratan ya gitu. Tapi, dimana salahnya Livy menanyakan hal seperti itu ya? Disini Livy bertanya men-tweet sesuatu tentang pertanyaan tersebut dan juga reaksi netizen. Banyak yang bilang, Livy tanda kutip, kata Mas Yudekling apa? Dan lain-lain gitu. Tapi menurut tim Let's Go disini, satu hal karena mungkin Livy lebih berpengalaman tinggal di luar negeri daripada kita semua ya, daripada saya. Itu mungkin kalau di luar negeri pencariannya lebih, harusnya sih lebih cepat dan lebih mudah gitu. Tapi, hal-hal kejanggalan juga sudah dikasih tahu oleh pihak kepolisian, faktor cuaca dan lain-lain. Dan faktor panjangnya sungai ini, sepanjang 248 km, juga menjadi salah satu kesulitan untuk mencari aerial ini. Hilangnya aerial ini nggak cuma diangkat oleh media dari dalam negeri. Media-media luar negeri juga mengangkat kasus ini gitu. Karena itu bermaksud membantu dari hilangnya aerial ini. Jadi, sekarang semua pihak nggak cuma Indonesia. Indonesia, Pak Jokowi pun juga langsung telpon Rituan Kamil untuk menanyakan keadaan tersebut. Dan membantu secara maksimal apa yang bisa dibantu. Kedubes dari RI juga sangat membantu. Serta kepolisian dari Swiss juga membantu. Media-media masa dalam maupun luar negeri juga membantu memberitakan. Bahkan sampai Mbak Rara, yang udah kita bahas sebelumnya, itu membantu mencari di dimensi lain. Nah, ini niatnya baik semuanya. Walaupun cara-caranya beda-beda. Kecuali cara Ken Wilboy yang berdebah itu ya. Itu tidak boleh dicontoh itu caranya Ken Wilboy. Jadi, memang semua orang membantu dengan caranya masing-masing. Dengan tujuan atau dengan harapan bahwa aerial ini bisa segera ketemu. Nah, teman-teman let's go. Sobat-sobat let's go juga bantu ya. Dengan apa? Dengan menonton video ini dan like, subscribe juga channel ini. Namun di sini Rituan Kamil pun sempat mengetweet bahwa ia berterima kasih pada seluruh warga atau masyarakat yang sudah mendoakan dan melaksanakan doa bersama untuk cepat ketemunya aerial ini. Jadi, kita tetap doakan untuk Pak Rituan Kamil dan Pak Rituan Kamil sekarang udah ikhlas. Apapun hasil yang diterima dari pencarian nanti, semoga yang terbaik aja buat keluarga. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye!